Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1. Kristus datang ke dunia ini. Sebelum dunia diciptakan, firman telah ada. Firman itu ada bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ada bersama Allah sejak semula. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia, maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Di dalam firman itu ada hidup. Hidup itu membawa terang kepada manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak menguasai terang itu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes datang untuk memberi kesaksian mengenai terang itu supaya melalui Yohanes semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu. Tetapi dia datang untuk memberitakan terang itu kepada manusia. Terang yang sejati datang ke dunia ini. Itulah terang sejati yang menerangi semua manusia. Firman itu telah ada di dunia ini. Dunia ini diciptakan melalui dia. Tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Ia datang ke dunia ini yang merupakan miliknya sendiri. Tetapi mereka miliknya sendiri tidak menerimanya. Beberapa orang telah menerimanya. Mereka itu percaya kepadanya. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka itu tidak dilahirkan dari darah atau daging. Tidak dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki. Tetapi mereka lahir dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kami telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan sebagai satu-satunya anak Bapak. Penuh dengan anugerah dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian mengenai dia. Katanya, Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku mengatakan. Dia yang datang setelah aku lebih besar daripadaku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Firman itu penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dari dia kita semua telah menerima anugerah yang bertambah-tambah. Hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kecuali anak tunggal. Yang dia sendiri adalah Allah. Dialah yang terdekat kepada Bapak. Yohanes memberi kesaksian mengenai Yesus. Pemimpin Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang lewi kepada Yohanes untuk bertanya. Siapakah engkau? Yohanes berkata dengan bebas. Dia tidak mau menjawabnya. Yohanes berkata dengan jelas. Saya bukan Kristus yang dijanjikan itu. Mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Jawab Yohanes. Bukan. Mereka bertanya. Apakah engkau Nabi? Jawab Yohanes. Bukan. Mereka bertanya lagi kepadanya. Siapakah engkau? Ceritakanlah. Siapa engkau sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Yohanes mengatakan kepada mereka perkataan Nabi Yesaya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Mereka yang diutus itu adalah dari kalangan orang farisi. Mereka berkata kepada Yohanes. Engkau berkata bahwa engkau bukan Kristus yang dijanjikan itu. Bukan Elia dan juga bukan Nabi. Jadi, mengapa engkau membaptis orang? Jawab Yohanes. Saya membaptis orang dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu ada seorang yang tidak kamu kenal. Dia datang setelah saya. Saya tidak layak membuka tali sandalnya. Peristiwa itu terjadi di Betania. Di seberang sungai Yordan. Di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika saya mengatakan, Orang yang datang setelah saya lebih besar daripadaku. Sebab dia telah ada sebelum saya. Saya sendiri pun tidak mengenal dia. Saya datang dan membaptis orang dengan air supaya orang Israel dapat mengenal Kristus. Kemudian Yohanes mengatakan, Saya pun tidak mengenal Kristus. Tetapi Allah telah mengutus saya untuk membaptis orang dengan air. Allah telah berkata kepadaku, Engkau akan melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Saya telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan roh itu tinggal di atasnya. Jadi, inilah yang kukatakan kepada kamu. Dia adalah anak Allah. Pengikut Yesus yang pertama Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri lagi di sana bersama dua orang muridnya. Yohanes melihat Yesus lewat. Yohanes mengatakan, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar yang dikatakan Yohanes. Maka mereka pergi mengikut Yesus. Yesus menoleh ke belakang lalu melihat mereka itu mengikutnya. Yesus bertanya, Apa yang kamu cari? Murid-murid itu menjawab, Rabi, artinya guru. Dimanakah engkau tinggal? Jawab Yesus, Ikutlah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun mengikut dan melihat tempat tinggal Yesus. Hari itu mereka tinggal bersama Yesus. Waktu itu kira-kira jam 4 sore. Salah satu dari mereka yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas segera menemui Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, Kami telah bertemu dengan Mesias. Mesias artinya Kristus yang dijanjikan itu. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan disebut Kephas. Kephas artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, Ikutlah aku. Filipus berasal dari kota Bethsaida. Sebagai mana juga Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah bertemu dengan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Dialah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepada Filipus, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus menjawab, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang menghampirinya. Yesus berkata mengenai Nathanael, Lihat, Inilah orang Israel yang sejati. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Nathanael bertanya, Bagaimana engkau mengenal saya? Jawab Yesus, Sebelum Filipus mengatakan mengenai aku kepadamu, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepada Yesus, Guru, engkau adalah anak Allah. Engkau raja orang Israel. Yesus berkata kepada Nathanael, Apakah engkau percaya, Karena aku berkata kepadamu, Bahwa aku melihat engkau di bawah pohon arah. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yesus juga berkata kepada Nathanael, Yakinlah, Engkau akan melihat langit terbuka. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah Turun naik kepada anak manusia itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.